Mitra THTV sandal lukis atau seluku yang terbuat dari spon makin diminati pasar. Sandal ini memiliki bentuk yang unik dan dihiasi lukisan wayang. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Mitra THTV kesibukan pekerja terlihat di rumah produksi sandal lukis atau seluku di Kartopuran, Solo. Mereka sedang menggarap sandal unik yang memiliki peluang pasar tersendiri karena menawarkan desain yang berbeda dengan kebanyakan sandal yang beredar di pasar. Sandal ini dihiasi lukisan dengan obyek tokoh-tokoh wayang dan digarap secara manual. Produsen sandal seluku Erwin Atri menuturkan, dengan desain yang menarik sandal ini akan memiliki nilai jual lebih tinggi. Awalnya sandal ini dipamerkan dalam Ajang International Creative Conference 2015 di Benteng Fastenburg, Solo dan kini bersiap-siap menembus pasar lebih luas karena tren permintaan menunjukkan kenaikan. Proses produksi sandal ini sepenuhnya manual mulai dari pembuatan motif, pewarnaan, pemotongan sampai finishing. Seluruh proses dikerjakan dengan cermat demi menjaga mutu sehingga dapat diterima di pasaran. Lebih lanjut Erwina menjelaskan proses perwarnaan memang agak rumit dan sulit karena spon yang menjadi bahan baku sandal ini memiliki pori-pori besar sehingga memakan waktu lama untuk pengeringan. Setiap harinya Erwina yang mengelola usaha kreatif ini bersama Riza mampu memproduksi 20 pasang sandal. Harga yang ditawarkan mulai Rp30.000 sampai dengan Rp45.000. Terima kasih telah menonton!